Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys ketemu lagi bersama channel Aksar kali ini saya memberikan tutorial tentang modem Huawei atau router dari ISP Indie Home ini bekas ya guys Router Huawei ini kita bisa jadikan akses point untuk hotspot untuk poceran guys pada Router Huawei ini tipenya itu tipe belakangnya yang banyak mengatakan bahwa router ini susah untuk dijadikan akses point hotspot karena tipe atau model tertentu kali ini saya coba untuk simpelkan biar router Huawei ini tipe ini bisa digunakan untuk hotspot Coba kita lihat ini router ini Huawei Huawei terus model-modelnya ini bisa dilihat juga bisa dilihat modelnya kita lihat guys maaf guys ini enggak ada yang bantu guys kameranya saya pegang sendiri guys lihat sendiri ini mereknya Huawei tipenya juga H diatasnya guys H6B245A belakangnya A versi 2 itu banyak mengatakan bahwa router ini susah untuk dijadikan akses point atau hotspot bisa dikatakan tidak bisa untuk hotspot pada video kali ini saya saya rangkum disimpelkan atau supaya gampang ya guys maaf guys kalimat saya suka campur sama bahasa-bahasa bahasa bahasa Mandarin guys nah saya dari Mandarin juga guys Mandarin Indo guys maaf sambil cadang ya guys lihat ini untuk IP addressnya untuk masuknya itu 192.168.101 ya guys umum ya guys untuk maaf guys bergetarik guys kameranya kita pasang guys ini kalimatnya buram guys maaf guys untuk username nya admin dan passwordnya admin itu dari tokonya ya guys atau dari abriknya ya untuk SSID nya untuk SSID nya ini Huawei guys itu belakangnya ada gitu nah tugas untuk wlan atau kuncinya itu 8 sekian ya guys kita setting melalui PC entah pakai HP juga bisa ya guys yang jelas modem ini saya mau jadikan akses point hotspot poceran sekali lagi modem ini banyak yang memiralkan susahnya jadi akses point atau tidak bisanya jadi akses point saya mau simpelkan ya guys ini sekedar untuk menyimpalkan ya guys kita pertama-tama ini kita reset dulu ya guys ini saya sediakan pulpen di samping untuk mereset ya guys maaf ya guys ya kita reset ini saya turunkan lampunya biar ini guys yang gak ada yang bantu sih guys ya kita lihat guys kita reset guys jadi cara meresetnya begini guys ini guys ada lubangnya guys ini ada lubangnya disini maaf kita ini dulu oke guys disini tuh ada lubangnya untuk mereset dan ada juga tulisannya ada juga tulisannya caranya meresetnya dengan dengan begini guys dengan menekan nah tunggu ya guys kita fokuskan lampu kita tekan ini guys maaf guys begini guys belum guys belum saya tekan nih saya tekan guys itu dua tiga tekan kita lihat lampunya mati semua dulu guys baru berhasil mereset itu tata cara semua router ya guys kalau belum berhasil lampunya mati semua atau ini itu berarti belum tereset secara full ya guys tunggu sebentar ya guys sabar guys ini kita kembalikan kita pencet lagi kita jangan putus asapannya hampir semua router tuh berarti mati semua ya guys setelah mati semua kita lepaskan itu tata cara mereset ya guys barangkali belum belum pede untuk mereset router begitulah tata caranya kalau ini lagi kerja mereset atau menghapusnya guys yang yang sudah disetel kita kembalikan ke pengaturan pabrik guys kalau masih ininya lama suka ada ya di router ini nya lama nggak nyala-nyala seperti ini itu kita boleh mencabutnya ini mencabut dulu kita masukkan lagi atau coba meresetnya lagi banyak kasus-kasus seperti itu untuk kalangan awam yang akhirnya suka mempunis bahwa routernya gini apa namanya ngebleng atau apa gitu ya guys ini sudah tereset semua ya guys router tipe belakangnya itu ya guys maaf guys ini lampunya kita kita bantung-bantung yang hasilnya kelihatan guys belum ya guys kelihatan cakepnya melalui guys sendiri ya guys cakepnya wawai lampu sudah nyala tinggal kita masuk ke alamat seperti tadi supaya kita bisa masuk ke perangkat dan meresetnya Coba kita lihat ke perangkat dan alamatnya guys semangat guys banyak suara-suara yang nggak enak ya guys tunggu dulu ya guys Hai guys ini sudah kita masuk ke alaman Google Chrome ya guys ini jadi jadi settingan ini mau memakai HP kita masuk ke alamatnya guys alamat alamat Huawei tadi alamat Huawei tadi tadi 192.168.100.1 seperti yang tadi kita lihat di belakang router Huawei nya kita masuk ke WP nya dulu ya guys ini di layar HP ya guys di Google atau di kita lihat di WP nya kita lihat di WP nya WP nya adalah Huawei ini bawaannya guys kita masukkan Sunday seperti yang kita lihat tadi di rupa Huawei nya guys ternyata ntar ya guys ternyata kodenya passwordnya kita lihat di belakangnya ada 8 ada 8 1 maaf mas 8 kita perlihatkan ya guys 1 begitu lagi tampilkan dan 8nya nih 8N Hai n e sama hak hak A terus 6 terus W besar sama H besar atau sa ramai Guys sama kecil oke guys Ini kodenya guys kita saling dulu guys oke kita masuk aja ternyata kodenya delapan nf6 besar besar kecil kita sambungan guys apa taruh terkawai ini masuk dengan kode ini sesuai di belakangnya guys kita sambungkan kita ternyata sudah terhubung gas ini diwawaiu 563 setelah terhubung kita langsung ke kronenya terus kita pencet Google kawakun atau bisa yang lain alamat IP nya 1192.168.100.1 oke guys kita masuk Oke ini sudah masuk ya Oke guys kita masukkan akunnya atau passwordnya ya ini kita masukkan huruf S ya guys huruf S nya yang gede ya guys ini support 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 Oke guys support sudah selesai guys di passwordnya kita masukkan kelihatannya guys ntar saya tuliskan di di kolom atau di layar ini guys eh Oke waru ntar oke Sama-sama i sama N sama Y sama kok Hai Sama o sama u sama r sama samper sama ha-sama sama m sama the word in your hand Oke kita masukkan loginkan masuk ini guys ke perangkatnya Oke guys pertama kita buka di lan-lan guys setelah lan terbuka ini ada kotak 1234 itu lan semua kita centangkan guys setelah dicentangkan kita aplikas kita aplikas setelah sudah selesai tersimpan kita ke DHCP ke DHCP konfiguration Coba kita klik guys Nah di sini ada enabal ping dari DHCP shaper enabal DHCP sama enabal-enabal itu guys itu di kotak itu centang guys tugas kita cuman membuang centangan itu guys setelah terbuang kita langsung simpan atau aplikas ini sudah tahap kedua guys setelah tahap kedua selesai kita tahap ketiganya guys ketiga adalah ke kewan guys guys setelah kone posisinya kayak gini guys kita ke samping guys sistem tool guys kita tekan sistem tool maka berubah jadi begini guys kita ke kone guys kita lihat guys kali lagi guys oh guys ini di new setelahnya tertekan bukan sistem tool guys setelah ditekan maka keluarlah menu seperti ini guys Hai ini di enabal wan udah tercentang di paling atas guys kita rubahnya di mana guys disini guys di one mode guys one mode kita jadikan break one guys bukan ada one mode guys ini sudah selesai berikutnya dibawahnya ada internet kita coba lihat eh ada internet setelah selesai nah coba kita lantai kita lantai kita lantai kita lantai sudah terisi semua guys kita lantai kita langsung ke kita lantai kita lantai kita lantai karena barunya dibuang centangin guys seperti ini guys untuknya makanya seperti ini guys setelah kita setelah kita setelah kita setelah kita setelah kita kita ke wirelessnya atau ke setelah kita setelah kita setelah kita setelah kita setelah kita ganti namanya setelah jadi ini guys jadi atar aja guys buat contoh guys kayak sentuhnya agak ini guys makanya saya hijau ini Oke guys gini sudah kita kasih nama sesuai contoh aja guys atar setelah aktor sudah selesai ini kita kesini guys kita di ininya di kuncinya kita open kan aja guys karena untuk hotspot guys hotspot ases point setelah sudah tergantikan nama SSID jadi atar maka cerita ssid apa kuncinya di open maka kita kasih aplik maka selesailah menjadi ini guys Oke guys kita sudah di aplikasi kita lihat wb-nya guys apakah apakah guys kita lihat menjadi apa ya guys bawahnya sudah lewat cash ini sudah terhubung guys ke atas ke atas ke atas ke atas kami harus mau lokasi ramai guys gitu ke atas kesampungan lagi Oh ya guys dulu sebentar kita konekkan dulu wb-nya ke modemnya atau waww nya guys kita konekkan ke ether ether ini guys ether2 aja guys oke guys kita lihat di ether2 guys langkunya berkedik guys di long 2 guys berarti kita sudah terkonek ke mikrotik pakai kabelan ether2 guys kita lihat lagi di di ini guys di HP guys oke guys tadi sudah kita lihat ini sudah terhubung kita cek ya guys cek ternyata sudah ada internet karena saya sudah masukkan vouchernya guys sudah dikonekkan guys ini dengan sistem hotspotnya guys ini waktu penyakit ya guys mau kita cek kemana guys kita ke YouTube coba guys kita bahwa ini sudah tersambung sama internetnya kita lihat di coba kita di YouTube guys oh no no copy like guys it's kita cek guys bahwa langsung terkonek guys di YouTube guys bahwa Wifi tadi terhubung di samping guys terhubung ke Qatar tadi bahwa bener kita lihat channelnya kita 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 di ini guys kita lihat di YouTube Aksar Nafias ini pelan-pelan karena sentuhnya kurang stabil guys mau HPnya kena mainan anak-anaknya kita masuk ke channel ini guys biar nggak kenal copy right guys kita lihat disini guys kita lihat disini guys sabar guys sabar guys ada iklannya guys bentar guys iklan dulu guys guys suaranya kita kita nggak suaranya guys hai 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 tutorial sepiknya copy di channel ini guys ini guys silahkan mampir guys kalian ini untuk info-nya guys di channel Aksar Ndkri lihatlah tutorial-tutorial yang lainnya jadi akhirnya kita dapat nah k peniringan agua yang hati Ayo kita bisa lihat disini guys Oke guys kita lihat sini juga kita tercepat sedikit ini banyak channel saya juga guys tapi kita tercepat-cepat guys sentuhnya adalah pemot guys ngap suaranya di kesampingan guys karena Oke berhasil ya guys kita lihat